Polresta Manado langsung melakukan pengukuran kebisingan bagi kendaraan yang terjaring menggunakan kenal potbrong. Pengukuran tersebut menggunakan alat desibel. Prosesnya berlangsung di halaman Polresta Manado pada Senin 9 Januari. Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya serius menindak kendaraan pengguna kenal potbrong. Dari pantauan Tribun Manado di Polresta Manado ada puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang dites menggunakan alat pengukur suara. Para pengendara pun hanya bisa pasrah kendaraan mereka ditahan polisi. Andre Mokodongan, salah satu pengendara, mengaku kapok memakai kendaraan kenal potbrong.